Mayat seorang laki-laki diketahui bernama Ridwan Effendi Ditemukan di kamar kosnya di jalan Jailani, Kelurahan Tengah, Kecamatan Mempawahilir, Kabupaten Mempawah pada Selasa Siang Jasad Ridwan ditemukan sudah dalam keadaan membusuk dengan dikelubungi lalat dan bau busuk yang menyengat Ridwan diketahui tinggal sendiri dan sudah selama 2 bulan lebih tinggal di kos ini Pemilik kos, Ian menjelaskan Penemuan mayat Ridwan berawal dari seorang anak kecil yang mengintip melalui jendela kamar kos Melihat ada orang yang terbaring dan dikelubungi lalat, anak tersebut kemudian memberitahu orang tuanya Itulah tadi kan silahnya kan ada tamu, silahnya lembah ada umat ini kan Ada anaknya itu, silahnya iseng-iseng lah yang ngintip silahnya kan Melihat silahnya kan kayaknya waktu dikelubungi lalat Nah itulah, dia lapor aja dengan saya Saya pun silahnya tak ada banyak tanggung jawab, saya cari keluarga dia dulu silahnya kan Nanti keluarga dia untuk silahnya mastikan itu, bapaknya itu silahnya kan Setelah anaknya datang melihat silahnya kan Dia lapor lagi silahnya dengan sama rasi warisnya dia itu dan mereka sama pak muda-pak mudanya Berdasarkan hasil pisum dan olah tempat kejadian perkara, Ridwan diduga telah meninggal dunia lebih dari dua hari Kemudian tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dan benturan benda tumpul pada tubuh korban Dari Kabupaten Mempawa, Zain Pond TV memberi tekan